Ini orderan minggu ini, ini sebagian yang dikirim ke reseller ada 40 box. Untuk pengiriman personal sendiri, biasanya saya menyusul nanti malam lewat kurir. Minggu ini paling jauh ke Tarakan, jadi kalau misalkan pengiriman untuk Tarakan, biasanya saya pakai vaku, jadi biar lebih aman, tapi tanpa box. Ini tuh cimoh, berbahan dasar tepung kanji, di dalamnya itu ada keju mozzarella. Karena pertamanya itu saya suka nyemil, terus karena waktu itu pandemi juga, kita nggak bisa keluar, jadi yaudah berkreasi. Pertama kali itu ngeliat ada di Instagram, dia menjual keju ini dengan harga yang sangat pricey menurutku. Jadi akhirnya aku coba untuk bikin sendiri, dengan harga yang terjangkau, dan kualitasnya pun nggak kalah bagus. Kurang lebih satu minggu, gagal sih kayaknya udah berpuluh-puluh kali, karena kan cimol ini biasa kalau kita goreng, dia itu selalu meledak. Nah ini tuh cimolnya anti meledak. Kalau misalkan untuk cara masak sendiri, dari minyak dingin, baru dimasukkan cimolnya, terus minyaknya direndam ke cimol, setelah itu langsung pakai api kecil, ditunggu dulu sampai agak mateng, baru kita bisa aduk-aduk sampai garing. Dia dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang sangat terjaga, dan di dalamnya ada keju mozzarella. Ini sebenarnya sama semua, disini dapet bubuk cabai, disini ada pasta keju, terus disini ada bumbu asinnya. Jadi untuk semua yang beli, pasti dapet tiga bumbu ini. Jadi untuk variannya mungkin sama semua, dalamnya keju, luarnya bumbu ini. Jadi awalnya nggak pengen jual untuk konsumsi sendiri, tapi karena waktu direview di Instagram, itu netizen-netizen di Instagram itu langsung responnya bagus, terus minta untuk dijual, yaudah coba jual. Awalnya kemasannya kecil, terus karena peminat makin banyak, jadi saya buat box biar lebih aman untuk dikirim luar kota. Di dalam suhu ruangan itu tiga hari, kalau di dalam kulkas atau freezer itu bisa dua minggu lebih. Sebelumnya ini tanpa plastik di dalam, cuman karena banyak masukan. Karena kan ini pengiriman paling jauh, sempat sampai Tarakan, Mekasar, Palembang, Bangka Blitung, jadi ancur. Karena nggak pakai plastik, terus kan karena ada udara, jadi pas begitu nyampe kurang fresh, ada masukan untuk pakai plastik, kayaknya pakai plastik, dan nyampe Mekasar, Palembang, Bangka, dan Tarakan pun aman. Targetnya untuk semua kalangan anak muda atau tua, atau masih anak-anak pun, atau misalkan ada yang berminat, caranya bisa langsung ke akun Instagram, Amalia Kasih. Untuk saat ini kita masih PO, karena bikin makanan ini se-fresh mungkin, jadi begitu selesai langsung saya kirim. Untuk PO satu minggu sekali, di hari weekend. Untuk orderan sendiri, ini dari awal pertama kali buka, itu pertama kali posting, langsung 50 box. Dari situ rada-rada pesimis, karena oh mungkin orang-orang hype-nya aja. Ternyata minggu depan makin lama, makin naik, sampai sekarang udah 6 bulan, tiap minggu 200 box. Agaknya udah ada 10. Jadi dalam pengerjaan 200 box itu, sampai 2 hari. Jadi 100 box 1 hari, 100 box lagi 1 hari. Pengerjaannya dari pagi sampai jam 8 malam. Untuk om set sendiri, tiap minggu 8 juta. Untuk promosiinnya, sementara di IG pribadi, untuk di akun Instagram Neng Kasih Nyemil sendiri, itu baru repost-repost dari penggemar Neng Kasih Nyemil sendiri. Jadi cimol ini tuh, pernah dimakan, tapi saya bukan endorse, tapi emang dimakan sama adiknya Nikita Willy. Dan keluarga Nikita Willy suka. Jadi makin percaya, makin tertarik, makin penasaran untuk nyoba. Tapi untuk customer sendiri itu, banyak banget customer dari awal aku buka PO, sampai akhir itu dia selalu beli. Minimal itu 2 box. Tantangannya sih, kayak ya kita harus meluangkan waktu, terus kita juga harus rajin untuk promosiin. Karena masih promosinya menggunakan IG pribadi. Jadi emang kita harus rajin, rajin nawarin gitu. Kita rajin repost-review gitu, terus kita juga minta review dari orang-orang. Untuk reseller sendiri, saya udah banyak. Tapi untuk masalah harga, itu bisa di markup sendiri oleh resellernya. Karena dari awal, tidak berencana untuk dijual, jadi harganya udah sangat terjangkau. Untuk harga sendiri, ini Rp35.000, isi 70 piece. Untuk beratnya ini Rp600.000-700 gram. Tips dari saya, kalau memang takut untuk berbisnis, coba untuk berjualan atau promosi dari hal yang kita sukain dulu. Jadi, kalaupun memang nggak laku atau orang-orang nggak suka, bisa dipakai atau dimakan sama kita juga.